Gunung Tangkoko adalah gunung berapi yang letaknya paling timur di Pulau Sulawesi. Secara administratif, masuk dalam wilayah kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Berada pada koordinat 1 derajat 30 menit 58 detik lintang utara dan 125 derajat 11 menit 22 detik bujur timur. Berada pada ketinggian 1.149 meter dari permukaan laut, gunung ini merupakan gunung api strato yang mempunyai kawah besar dan dalam. Gunung Tangkoko berbentuk elips dengan ukuran kawah 2 km x 1 km dan kedalaman 200 meter. Gunung ini memiliki gunung api parasit yaitu gunung batu angus dengan ketinggian 700 meter dari permukaan laut yang berada di sisi timur dari puncak gunung Tangkoko. Erupsi gunung Tangkoko bersifat eksplosif dan efusif-eksplosif merupakan erupsi dengan produk berupa abu, lapili maupun bom vulkanik sedang efusif adalah lelehan berupa aliran lava. Sejarah erupsi gunung Tangkoko tercatat sejak tahun 1680, periode erupsi terpendek berjarak 3 tahun dan yang terpanjang 107 tahun. Peningkatan kegiatan terakhir terjadi tahun 1952. Gunung Tangkoko adalah bagian dari cagar alam Tangkoko Batu Angus yang mencakup area sekitar 8.700 hektare di Sulawesi Utara. Taman ini diakui secara internasional karena kekayaan hayatinya yang luar biasa. Gunung Tangkoko adalah rumah bagi berbagai spesies endemik termasuk monyet hitam Sulawesi, Tarsius, dan Beruang Sulawesi. Ini menjadikannya salah satu situs yang sangat penting untuk konservasi biodiversitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.